Shalom yang menjadi renungan firman Tuhan pada hari ini adalah berjuang dengan tidak cara duniawi tetapi berjuang bersama Tuhan yaitu yang menjadi landasan 2 Korintus 10 ayat yang ketiga memang kami masih hidup di dunia tetapi kami tidak berjuang secara duniawi pesan Tuhan pada hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan yang menjadi garam dan terang di tengah bumi ini, di tengah dunia ini kita melewati perjuangan hidup dan proses hidup tapi Tuhan mengingatkan untuk kita perjuangan dan pergumulan kita jangan dengan memakai cara duniawi sogok menyogok, korupsi, memeras dan segala macam atau cari alternatif lain pakailah bersama Tuhan, perkara bersama Tuhan Tuhan Yesus memberkati